Halo, Assalamualaikum, Brother Brother Fighter Selamat sore, pagi, siang, dan malam Ini ada berita gembira di bulan Februari ini Tentunya, berita gembira Fight yang bener-bener hari yang sama Dan juga ada fight yang gede nih Yaitu ada fight antara Suardi melawan Ronald Siahaan Apalagi Ronald Siahaan kemarin bertanding Memenangkan pertarungan Melawan Adi Popeye Nah, sekarang melawan Pak Dewardi Nah, pertandingan apa sih yang dilaksanakan Yaitu kelas namanya Pertandingan Duel Interim Title Fight kelas Flyweight Nah, ada juga nih pertandingan yang seru Di bulan Februari, di hari yang sama Ada Title Fight Ikutin aja video ini Oke, Brother Brother Fighter Ini ada berita terbaru dari One Pride Yaitu jadwal terbaru Pertandingan Title Fight kelas Welter Akhirnya terjadi di bulan Februari Seperti yang dijanjikan sebelumnya Di bulan tahun 2021 Sempat ada yang meramalkan Oktober Kemudian Desember Tapi terjadi di bulan Februari Seperti halnya Diyakinkan oleh Instagram Alex Munster Sang penantang Title Fight Welterweight Dan juga dukungan dari story Dari Windy Patilima The Bad Boy Champion di Welterweight Kalau menurut saya sih Tanggal 12 Februari ini Merupakan tanggal yang Luar biasa Di awal Februari Apalagi nanti penonton Boleh masuk ke dalam Untuk melihat Ini akan merubah Suasana Fight Atau namanya Suasana para petarung juga Karena ada dukungan Dari para penonton Nah Disini terlihat Kesiapan Windy Patilima Memang udah lama Mempersiapkan pertarungan ini Apalagi mempertahankan Gelar juaranya Tapi dari segi Berat badan Gimana cara maintainnya Dan jangan terlalu jauh Menurutkan berat badannya Karena Seperti kejadian Rudy Ahong Melawan Alex Munster Yang menurutkan berat badan Yang jauh banget Sehingga Mengakibatkan Stamina Pada ronde kedua Dan ketiga Sangat kelelahan Ini merupakan Pertarungan-pertarungan Yang banyak Dilihat oleh Para penonton Ya Ada hal yang Yang lucu juga Karena kedua Petarung kelelahan Walaubagaimanapun Memang bertarung Sangat lah Tapi Kesiapan untuk bertarung Stamina itu Memang harus dijaga Nah Alex Munster Sendiri Untuk menurunkan Berat badan Dan menjaga berat badan Sepertinya Gak terlalu sulit Gitu Karena memang Ada pengalaman Seperti melawan Rudy Ahong Dari Pertarungannya Dan juga Surprise Untuk mengalahkan Rudy Ahong Kemarin Di tahun lalu Merupakan hadiah terbesar Dan juga Merupakan kesempatan Tiket untuk menantang Sang champion Winry Pati 5 Yang seharusnya Sebelumnya Melawan Singa Karo Dan Singa Karo Akhirnya kalah Oleh Winry Pati 5 Nah ini agak-agak 50-50 nih Disini nih Ada Alex Munster Yang memang Kemampuannya Bisa saja Mengalahkan Winry Pati 5 Di pertandingan Februari nanti Tergantung Dimana persiapannya Dan gaya bertarung Merupakan stamina Tapi Apa sih Surprise-nya Atau kejutan apa Yang dipersiapkan Alex Munster Untuk merebut Gelar title Juara Dari segi Stamina Kedua-duanya Memang seimbang Tapi Kalau dari Power Winry Pati 5 Memiliki power Yang lebih Dari Alex Munster Dari stamina Memang Cukup kuat Cukup bagus Dan Kemungkinan Ini Bermainan stand up Fighting stand up Karena jarang Di bawah Gaya bertarung Winry Pati 5 Juga Sangat bagus Untuk boxing Dilawan dengan Alex Munster Yang memang Basicnya boxing Emang Dari IG-nya Juga dibilang Kasih keras Dan dibalas oleh Winry Pati 5 Keras dong Dan Dari Romedal Coco Romedal Minta Digas Kemudian dari Bobby The Builder Ayo bang Kamu pasti bisa Ini dukungan Banyak dukungan-dukungan Yang Yang diberikan Kepada Alex Munster Dan Kalau bisa dibilang Pertandingan yang Fair Kali ini Dan Banyak dukungan-dukungan Yang diberikan Kepada Alex Munster Untuk memenangkan Pertandingan Dan tentunya Banyak juga pendukung Winry Pati 5 Untuk Mendukung Bang Winry Untuk Tetap menjadi Seorang champion Gelar juara Karena Banyak sekarang Petarung-petarung Dari Sulawesi Itu Memiliki Gelar Sabuk juara Seperti Billy Billy Pak Sulatan Terus Novan Kaunang Dan juga Beberapa Petarung dari Sulawesi Yang Memegang Sabuk juara Sebelum-sebelumnya Juga Paul Lumi Emang Petarung-petarung Dari Sulawesi Memang luar biasa Dari segi Stamina Dan keyakinan Walaupun Memang dianggap Gak berpotensi Untuk memenangkan Pertandingan Sebelum-sebelumnya Tapi Secara Kemampuan Membawa Sabuk juara Banyak Sabuk juara Ke Pulau Sulawesi Itu Merupakan Suatu kebanggaan Apalagi Apa namanya Apalagi Hampir Lebih dari Satu Dua Atau tiga Sabuk juara Yang dibawa Nah apalagi Ini Kondisi Sekarang Billy Pak Sulatan Akan bermain Di bulan Maret Nanti Tapi Sepertinya Di Kelasnya Itu memang Sudah tak ada Yang bisa Menandingi Kalaupun Nanti Lawannya Nanti Bisa Mengimbangi Ya Brando lah Kalau bisa Bertarung lagi Sama Billy Pak Sulatan Karena Sangat singkat Sekali Pertarungan Kemarin Nah yang Nanti Ditantang Nanti Di bulan Maret Nah kita Tunggu nih Bulan Februari Tanggal 12 Apakah Alex Munster Ini Bisa menunjukkan Kejutannya Seperti Melawan Rudy Ahong Mengalahkan Rudy Ahong Di pertandingan Nanti The Octagon Atau Pukulan Windri Patilima Yang Bisa Menjatuhkan Alex Munster Ke bawah Nah ini Keduanya Agak-agak Akan jarang Main ke bawah Pokoknya Striking Striking Kecuali Memang Keduanya Ada Merubahan Strategi Untuk Melawan Seperti Windri Akan bisa Membawa Ke bawah Alex Munster Atau Memang Alex Akan Mengajak Windri Main ke bawah Itu Bisa Jadi Karena Keduanya Mempersiapkan Namanya juga MMA Apapun Bisa Terjadi Dan juga Bertarungnya Campuran Gitu Sekali lagi Selamat Kepada Dua Petarung Mendapat Jadwal Bulan Februari Ini Munoburahan Ini Bakal Meledak Ini Pertandingan Ini Ada Suwardi Melawan Ronald Siaan Dan Ada Juga Windri Patilima Melawan Alex Munster Siapa Idola Kalian Tulis Di Comment Dan Dukung Terus Petarung-Petarung Indonesia Secara Fair Dan Tidak Perlu Menghujat Kalah Menang Itu Adalah Pertandingan Jadi Dukung Terus Jaguan Kalian Jangan Dibully Karena Kalah Kalian Bully Seru Dan Jangan Singkat Singkat Banget Kayak Pertarungan Filipa Zulatan Melawan Lawan Lawannya Oke Saya Pamit Undur Diri Dulu Kita Bahas MMA 9 Kali Lagi Mudah Mudah Teman Selalu Sehat Bisa Menonton One Pride MMA Terus Dan Kita Tunggu Pertarungan Pertarungannya Oke Kepada Para Petarung Selamat Bertanding Nanti Bye Bye